Sejumlah anggota Polresta Sikmalaya menyisikan sebagian rezeki untuk kegiatan sosial. Donasi mereka, Terangkap Polresta Sikmalaya, AKBP Suhardi Heri Herianto, merupakan sumber anggaran bakti sosial institusi Polresta Sikmalaya. Kapolresta Sikmalaya beserta sejumlah pejabat teras Polresta Sikmalaya sendiri melakukan bakti sosial Baksos sejak Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Kegiatan yang sama berlanjut Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Di Jalan Mektamar NU, Cipasum, Kecamatan Singaparna para petinggi Polresta Sikmalaya menyelurkan sebanyak 500 paket sembako. Sasarannya antara lain para pebarik pejabat dan pengemudi ojek online. Pada kesempatan tersebut, Polresta Sikmalaya juga melibatkan sejumlah mahasiswa. Tujuannya untuk membangkitkan jua sosial para generasi muda. Ini dari Polresta Sikmalaya bersama dengan elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat untuk membantu. Hari ini kita mengaksanakan bentukan sosial kepada agen online termasuk juga dari seber-seber anggot dan para turun meja. Suhardi juga menekankan bahwa bukan kali itu saja pihaknya membagiakan paket sembako. Harapannya, kegiatan tersebut berlanjut, karena pihaknya menyadari masih banyak warga yang membutuhkan. Di pihak lain, salah satu penerima bantuan paket sembako dari kalangan ojek online Iska begitu sumberingan dan berterima kasih. Ia mengakui bahwa dalam situasi sepi, apalagi kerap hujan, bantuan berupa pangan sangat berarti. Terima kasih telah menonton!